Good day guys, kembali lagi di kentang tech channel dan inilah dia Rexus Legionnaire MX9 Sebuah keyboard yang promonya dibuat jor-joran Hingga banyak youtuber punya jatah review dan kebagian Digembar-gemborin, punya beragam warna pilihan Mulai dari hitam, putih, pink serta biru yang gak ketinggalan Selain itu, harganya juga gak mahal kebangetan Atau juga terlalu kemurahan Yaudah deh, daripada mukoddimahnya ngelantur gak ada tujuan Tontonin videonya sambil rebahan dan jangan lupa subscribe ya Pencinta film di Jepangan Pilihan warna yang beragam pada keyboard TKL Rexus Legionnaire MX9 ini bukan hadir tanpa alasan Sepertinya Rexus ini pandai banget ya mencari celak Agar bisa memasarkan keyboard TKLnya pada berbagai macam segmen yang lebih luas Ya karena kalau biasanya kita temuin rata-rata keyboard TKL di pasaran itu Kalau gak warna hitam ya warna putih Legionnaire MX9 ini punya dua buah varian warna lagi yang sepertinya lebih menarik Yang ini pink yang lebih identik dengan cewek dan blue yang lebih cocok kalau dipakai sama cowok Seingat saya sepertinya baru Rexus Legionnaire MX9 ini yang memberikan opsi pilihan warna sebanyak ini Sebelum melihat bagaimana kualitas dan fitur-fitur lain yang ditawarin Kita kasih bocoran dulu nih berapa harga dari Rexus Legionnaire MX9 ini Tentu karena sudah banyak banget reviewer lain yang sudah terlebih dahulu mencicipi keyboard ini Kalian sudah banyak yang tahu kalau keyboard ini tuh dijual dengan bandrol kurang lebih di harga 400 ribuan Lebih tepatnya sekarang ada di harga 389 ribuan Sebuah keyboard gaming TKL seharga 389 ribu rupiah dengan pilihan warna yang menarik Sepertinya cukup menggiurkan Tapi jangan buru-buru dulu Beginilah spesifikasi dari keyboard Legionnaire MX9 ini Pertama kali membeli keyboard ini kita akan disugui sebuah dus dengan desain yang menarik Ada pegangan di atasnya dan di covernya bisa kita lihat ada gambar 2 buah pilihan warna Ada warna pink pastel dan ada warna blue pastel Nah yang sampai ke kita ini adalah yang berwarna blue pastel Disini bisa kita lihat ada keterangan pilihan switch yang bisa kita pilih Cocok-cocok kan sih kalian mau pilih yang mana Ada blue switch dan ada red switch Dan yang kita pilih ini kebetulan adalah red switch Pada paket pembeliannya sederhana aja Ada unit keyboardnya itu sendiri, ada manual book, kartu garansi dan ditambah pula ada 4 buah switch cadangan Mana tahu besok-besok waktu dipakai switchnya ada yang rusak dan kita bisa menggantinya sendiri Dan tunggu, masih ada tambahan 1 buah switch puller Gak disertakan keycaps puller karena memang keycapsnya sendiri sangat mudah dicabut dengan menggunakan tangan Untuk mechanical keyboard Legionnaire MX9 yang berwarna biru yang kita pakai ini Memiliki desain yang simple, elegan serta maskulin Sedangkan untuk yang berwarna pink dengan desain yang sama namun warnanya berbeda memberikan nuansa feminim Dua yang lainnya yang warna hitam dan putih terkesan biasa aja Karena mungkin sudah banyak yang bosan dengan kedua warna tersebut Legionnaire MX9 ini menggunakan layout TKL dengan total 87 tombol Ukurannya sendiri adalah 361 mm x 22,5 mm x 133,5 mm Dengan desain TKL keyboard ini tentu aja lebih diperuntukkan untuk para gamer yang butuh space besar saat menggunakan mouse ketika bermain game Yang berbeda pada desain brandingnya adalah kita gak bakal ngeliat lagi logo kepala keyboard mirip transformer yang biasa nangkering pada layout-layout desain keyboard Rexus sebelum-sebelumnya Hanya tersisa tulisan Rexus gitu simple di atas Eroki-nya Bahan yang digunakan hampir keseluruhannya adalah plastik ABS Bener-bener kerasa plastik banget apalagi saat dipegang Tapi kesan plastik ini tertutupi betul dengan pewarnaan yang diaplikasikan di atas permukaannya Jadi berkesan bukan keyboard murah gitu Mungkin karena hampir keseluruhan bodinya memakai plastik inilah beratnya jadi termasuk cukup ringan untuk ukuran keyboard TKL Yang ini sekitar 700 gram Di bagian belakangnya ada 2 buah rubber fit pada sisi bawahnya dan di sisi atasnya ada fit juga yang berbahan plastik mengikuti bahan dari bodinya itu sendiri Nah untungnya Rexus tetap ngasih light stand untuk meninggikan posisi keyboardnya Keycaps-nya sendiri punya permukaan yang gak licin dan profile yang dipakai pada keycaps ini adalah profile OM Teknik printing pada keycaps-nya memakai teknik double shoot injection Jadi dijamin kualitas font yang ada pada keycaps-nya akan tahan lama Ditambah lagi dengan teknik ini mode RGB pada keyboardnya akan tembus terlihat menyala juga pada fontnya saat dinyalain Yang bakalan kelihatan sekali nyala-nyala di fontnya pada kondisi minim cahaya Keyboard ini mudah sekali dibersihin karena menggunakan floating key design Jelas sekali karena ini umum dipakai oleh produsen-produsen keyboard TKL Selain itu desain ini jadi favorit karena nyala-nyala RGB-nya juga akan menyala terang dari blacklight-nya dan akan lebih optimal Nah untuk urusan switch-nya menggunakan switch OT-mu Dan yang kita pilih adalah red switch Maka switch-nya bakalan kerasa kalem suaranya gak nyaring saat dipakai Ditambah lagi Rexus menjamin umur switch keyboard ini bakalan awet karena punya jaminan 50 juta kali klik untuk switch-nya Dan tentu aja udah anti-ghosting jadi gak bakal bentrok kalau ditekan bersamaan Untuk kabelnya kayaknya gak ada yang perlu dibahas banyak-banyak Kabel 1,8 meter ini udah braided dan sayang seribu sayang warnanya putih Gak seragam dengan warna keyboardnya itu sendiri Kecuali yang warna hitam dan putih itu seragam dengan warna dari keyboardnya itu sendiri Untuk fitur RGB-nya atau bahasa kerennya odong-odongnya bisa diatur dengan 2 cara Yang pertama bisa melalui opsi manual dengan kombinasi tombol Fn Dan yang kedua bisa diatur pula dengan software bawaan dari Rexus-nya itu sendiri Untuk kombinasi warnanya ada 13 mode warna untuk LED RGB-nya Selain itu kita juga bisa menambah brightness bila dirasa terlalu terang atau kurang terang dengan kombinasi Fn plus arrow up dan down Dan Fn plus arrow left atau right untuk mempercepat atau memperlambat mode RGB-nya Demikinlah review keyboard Legioner MX9 kali ini Tuliskan pendapat kalian tentang keyboard ini atau mungkin dari kalian sudah ada yang membelinya ya Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Klik like jika kalian suka dengan video ini dan boleh dislike jika kalian gak suka Sekian dari saya, see you in the next video Adios amigos dan jangan lupa senyum hari ini